Badan urusan rumah tangga BURT DPR RI mendesak Jasindo segera realisasikan ketersediaan rekam medik secara online bagi peserta jam kestama agar tidak terjadi kesalahan tindakan dan memudahkan pelayanan tenaga medis. Dalam kunjungan kerja BURT DPR RI ke kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, anggota BURT Ripka Ciptaning mengatakan adanya rekam medik secara online atau di dalam kartu kepesertaan jam kestama agar seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan asuransi Jasindo di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses rekam medik pasien jam kestama. Mempermudah dia juga karena kan itu sudah pasti online juga kan ketika dia membuka dimanapun saja maupun yang di daerah rumah sakit rujukan yang di daerah juga sehingga yang gini kayak provider-provider yang di daerah-daerah juga dapat tembusannya itu sehingga kalau tiba-tiba serangan di daerah dia sudah tahu. Anggota BURT DPR RI, Randy Lamajido mendorong asuransi Jasindo segera membuat rekam data bagi seluruh anggota DPR RI sebagai peserta jam kestama dan mendistribusikan data tersebut ke seluruh rumah sakit rujukan. Agar riwayat kesehatan setiap peserta jam kestama dapat diakses secara online di mana saja. Menurut Randy, tidak adanya rekam medik di rumah sakit dapat berakibat fatal dalam penanganan pasien bahkan meninggal dunia. Karena memang banyak sekali terjadi masalah insiden-insiden atau bahkan sampai fatal meninggal itu karena penanganan persamanya yang salah. Salah dalam mungkin mereka memberikan obat yang salah. Sehingga banyak kita tahu bahwa pernah terjadi tahun 2006 kalau tidak salah di anggota DPR itu. Dari Provinsi Jawa Timur, STD and Denus, TVR Parlemen melaporkan. Jawa Timur, STD and Denus, TVR Parlemen melaporkan.